Intro Kementerian Pertanian melalui karantina pertanian Tanjung Priuk memusnahkan komoditas pertanian yang berasal dari luar negeri yang tidak lolos verifikasi perkarantinaan Indonesia. Sebanyak 3,1 ton dan 3 varitas benih jagung dimusnahkan Drogon 66, Bon dan Drogon 77 yang berasal dari India. Benih jagung asal India ini masuk secara resmi lengkap dengan dokumen karantinaan dari negara asal. Namun setelah melewati pemeriksaan laboratorium Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priuk dinyatakan bahwa benih tersebut positif mengandung bakteri Pantoea ananatis. Bakteri ini termasuk dalam kategori organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK A2 golongan 1. Artinya, bakteri tidak dapat diberi perlakuan sehingga harus dimusnahkan. Benih ini sangat berbahaya, bisa mengancam pertumbuhan maupun produksi jagung nasional kita. Kalau 3.100 kilo, 3.100 itu kan, itu dibagi 15 untuk nanti menghasilkan F1-nya, lalu F1-nya bisa menghasilkan kakatar 5 ton, itu berapa ribu ton yang akan kita bagikan ke masyarakat. Apakah itu melalui program atau juga primarket. Kita bisa bayangkan berapa luas nanti besok lahan kita yang terinfeksi. Jagung kita, sehingga itu pasti mempengaruhi kesehatan tanah kita dan termasuk tentu jumlah produksi jagung kita. Kita sudah ekspor, kita sudah suasembada untuk jagung. Tapi terus kemudian kalau ini datang seperti ini, kita harus awasi rakan-rakan semua. Kedepan, Barantan segera melayangkan notifikasi ketidaksesuaian atau notification of non-compliance. NNC kepada otoritas karantina di India selaku NPPO vokal agar dapat menjadi perhatian. Iwan Tahura dari Tanggerang, Banten, TV Tani mengabarkan. Terima kasih telah menonton!